Intro Maya Istianti akhirnya bertemu Tisa Viani setelah resmi dibaca di putranya Duljahilani Sebelumnya dia memang sempat protes karena tak pernah tahu jika mereka berpacaran Momen pertemuan mereka dunggah Maya Istianti di Instagram Barbarini Ada dua foto yang dunggah Pertama fotonya bersama Tisa pada 2014 Kedua foto pertemuan mereka yang terbaru Ya, rupanya Maya Istianti dan Tisa Viani pernah foto bareng pada 6 tahun lalu Maya juga baru menyadarinya Tiba-tiba didatangin sama ayangnya Edul Jailani Si Ed Tisa Viani ternyata pernah diajak foto bareng di tahun 2014 Sekarang berfoto lagi di tahun 2020 Tulis Maya di caption Disitu Maya juga self-focus atau self-focus dengan perbedaan bacanya di dua masa itu Dia sadar lebih awet muda di foto terbaru Kok gue mudaan sekarang ya? Hahaha Apa karena efek sudah punya suami ya? Kata Maya Tidak sedikit warganet yang berpendapat sama seperti Maya Mereka menilai ibu tiga anak itu memang lebih muda di foto terkini Mudahan karena efek bahagia Komentar Pinky Fianti Bun umurnya mundur ya? Kok malah tambah muda? Timpal anet DLC Ada juga yang menyiung bahwa tak ada yang tahu rencana Tuhan tentang pertemuan kembali mereka Kemes banget ya Allah Tidak ada yang tahu ya rencana Allah Komentar Fan Tisbin Dul Jalan dan Tisa Biani resmi memadukasi pada 27 September lalu Hal itu diungkap Tisa saat berbincang dengan Ari Lasso di kanan Ari Lasso TV Disitu Tisa juga ungkap alasan kenapa mau menerima cinta Dul Kata dia Dul berbeda dari Jawa seumuran pada umumnya Mulai dari jarak pandang, kebiasaan hingga hobi Nah bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya tinggalkan komentar dan salam anomali Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax